assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys welcome back to my channel Embryo studio di kesempatan kali ini gua akan ngasih tutorial tentang gimana caranya untuk chatting WhatsApp di laptop atau komputer PC ya tanpa software atau aplikasi tambahan ya guys ya bisa langsung ya Nah caranya gini guys kita masuk ke Google Chrome ke browser ya terus di alamatnya alamat situsnya kita ketik aja web.whatsapp.com nah itu ada tuh ya web.whatsapp.com nah nanti akan timbul seperti ini ya ada QR ya QR barcode ya dan dibawah QR barcode itu ada tulisan keep me sign in jadi artinya kalau lo mengaktifkan checklist ini berarti setelah menggunakan WhatsApp look lo semua nanti lo masuk lagi tanpa harus men-scan lagi atau kalau cuma sekali-sekali aja lebih baik checklistnya lu cabut jadi di tidak di checklist begitu lo mau chatting di komputer lagi lagi atau di laptop lagi lo harus scan barcode lagi gitu intinya guys nah langkah selanjutnya adalah kita sekarang ambil handphone kita terus kita cari WhatsAppnya ya guys kita cari WhatsAppnya nah kita masuk ke WhatsApp nah ini udah masuk WhatsApp ya guys ya ini WhatsApp gue yang akan kita pindahkan ke laptop atau kita kita chatting dari laptop ya oke caranya adalah kita klik titik tiga yang ada di pojok kanan atas nah kita pilih perangkat tertaut ya Nah akan tampil seperti ini guys ya klik aja oke oke terus klik klik tautkan perangkat dia akan langsung aktif kameranya guys untuk men-scan barcode yang ada di laptop tadi saatnya kita men-scan ya guys terus Ken nah ini tandanya adalah udah aktif kalau WhatsApp kita yang di handphone itu sudah ada dan aktif di laptop ya jadi yang di handphone aktif yang di laptop aktif juga kita bisa bisa chat pakai laptop atau pakai handphone ya oke sekarang kita cek ya di laptop kita apakah sudah bisa untuk chatting ya guys ya oke WhatsApp kita sudah ada di laptop guys aktif dua-duanya nih guys ya yang yang satu di HP yang satu di laptop jadi kalau yang di laptop ini berguna banget guys untuk orang-orang yang biasa bekerja gitu ya di kantor ngirim-ngirim file atau ngirim apa dokumen gitu kita bisa lewat dari sini ngirim PDF gitu guys ya seperti ini guys atau chatting-chatting juga jadi nggak perlu megang HP lagi cukup di komputer aja semuanya jadi simple dan praktis ya guys ya apabila kita sudah selesai menggunakannya silahkan diklik titik tiga itu dan pilih keluar atau set out ya guys ya udah keluar nanti akan tampilannya seperti ini lagi ya atau gua usah keluar juga masih bisa digunakan keesokan harinya ya guys ya tanpa harus SMS scan barcode lagi Oke sekian dulu ya guys ya dari gue dan semoga bermanfaat jangan lupa klik like dan subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biisi Biisi